Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hari ini saya mereview bonsai sito rencananya sampai ke ukuran sito ini bisa sito bisa kemame bonsai kecil dari pohon waru nah pohon waru ini kira-kira berumur tiga minggu dari stek batang dengan menggunakan treatment bahan dari beberapa jenis jadi setelah saya mendapatkan ilmu dari YouTube channel lain kemudian saya coba terapkan untuk menciptakan bonsai mame pohon waru jawa atau bonsai ukuran sito ini potnya ukuran sito nah ini bisa dilihat perakarannya nah isinya dalamnya adalah pertama kali adalah sekam sekam yang sudah terfermentasi sekam busuk kemudian sedikit tanah liat tanah sawah dan menggunakan kokopit diatasnya saya beri lapisan tanah gembur dari tanah yang di apa dilarutkan kemudian diberi lumut setelah dalam waktu tiga minggu hasilnya seperti ini ini dari stek batang sampai sudah tumbuh akar sebelum ditanam di pot kecil ditanam dulu di pot ukuran besar kemudian setelah tumbuh akar baru dipindah ke pot-pot mamina ini kalau ini menggunakan pot graba sepengalaman saya selama eksperimen ini pot di pot graba lebih dingin dan akar tanaman lebih cepat tumbuh ini baru sekitar satu minggu yang lalu lihat daunnya sudah tumbuh seperti ini sudah subuh dan ini ada pecah akar di dalamnya jadi nanti kalau sudah selesai perakar yang bagus akan saya naikkan jadi mempunyai kaki-kaki yang berjabang melingkar untuk pohon waru jawa ini ini lagi ada yang kedua sama akarnya saya belah menjadi enam seperti bisa review cari cari di channel lain ada start lepas enam bahan sama saya timbun selama ini selama dua minggu jadi tidak setiap minggu saya buat ini masih dua minggu saya tanam dalam pot graba ini hasilnya seperti ini setek ini mempercepat proses ya karena saya mengejar proses cepat Bagaimana menciptakan bonsai mame yang indah kuat cepat bisa untuk outdoor dan indoor nah ini nah ini dari sama stek akarnya baru dua minggu lalu saya pecah kemudian langsung saya tanam hasilnya pertumbuhannya pernah beberapa daunnya rontok ini kemudian terbus lagi hasilnya seperti ini nah melengkung nanti kalau sudah tumbuh akar di belah batangnya di belah batangnya akar melingkarnya akan saya naikkan jadi nanti diatas pot nah ini model lain dengan bahan pot graba yang sama saya buat saya kreasikan sehingga seperti ini ini masih satu minggu lebih 10 hari nanti seperti ini hasilnya lumutnya sudah tumbuh subur dan indah ini yang sudah tiga minggu sama seperti proses yang pertama tadi ini dengan eh ini tanpa pecah batang jadi putus saya ambil dari sama bonsai dari pohon waru jawa seperti ini yang saya anggap paling subur pertumbuhannya dalam tiga minggu sudah seperti ini pertumbuhannya ada beberapa bagian yang saya kawat untuk memberikan Insya Allah nanti kalau saya harapkan tumbuh di batang yang dikawat ini ada tumbuh satu tunas ya itu sebagai anten nanti kedepannya ini akan saya loss sampai daunnya tumbuh sehat ini baru saja saya panaskan ketika mereview ini di panas matahari karena saya di daerah yang panas dengan suhu kira-kira 32 36 derajat seperti ini ini yang tadi bonsai dengan akar dengan pot keramik seri itu akan sudah keluar dalam tiga minggu ini prosesnya juga termasuk cepat sehat seperti ini daunnya segar ini dalam piring model piring dilatakan dalam piring akarnya saya belah menjadi enam ini baru saja jemur ada satu daun yang mengerut bagi saya tidak masalah yang lainnya sehat nah saya tinggi dengan lumut fungsi lumut adalah mengurangi penguapan dan diletakkan di dalam pot ini keramik dibawahnya saya berikan piring gerabah dan dikasih air fungsi air adalah kuapnya biar bisa diserap oleh pohon waru ini saya rasa cukup sekian walaupun taufik wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment and subscribe selamat menikmati